semuanya kemas bro ya kembali lagi kita di Fajar Delhi dan kali ini kita akan ngobrol satui mumpung hari Sabtu guys jadi sini ada pertanyaan gini guys mendingan beli saham blue chip atau gorengan sih kalau buat temen-temen pemula oke ya ini mungkin pertanyaan yang sungguh klasik dan mungkin banyak orang juga yang bertanya terutama para pemula gitu enakan saham blue chip atau saham gorengan nih buat dibeli itu ya Oke sebelum kita apa namanya lanjut ke pembahasannya kita harus tahu dulu apa tuh definisi saham blue chip dan apa tuh definisi saham gorengan dahulu ya Nah saya jelasin dulu untuk saham blue chip adalah saham yang mempunyai market cap di atas 10 triliun Nah itu bisa disebut blue chip mas bro terus untuk kalau untuk saham gorengan itu biasanya saham gorengan itu punya market cap di bawah 1 triliun Nah istilahnya apa kalau blue chip itu kan karena market capnya besar dan tentu aja transaksinya harus pakai duit besar jadi biasanya kalau saham blue chip itu kenaikannya itu ya pelan-pelan gitu ya naik turunnya itu pelan-pelan karena duit yang ditransaksikan itu juga besar nah berbeda dengan saham gorengan kenapa saham gorengan sangat volatil naiknya cepat turunnya cepat itu karena duitnya yang ditransaksikan itu kecil karena market capnya di bawah 1 triliun seperti mas bro penjelasan antara atau perbedaan antara blue chip dan gorengan terus Nah kita juga harus tahu apa sih keuntungan dan kerugiannya saat kita beli saham blue chip atau gorengan kalau kita beli saham gorengan Mas Bro bisa juga dapat keuntungan besar dalam waktu singkat karena namanya saham gorengan transaksinya duitnya nggak terlalu besar jadi dia akan sangat volatil naiknya cepat juga Mas Bro jadi Mas Bro akan punya kesempatan dapat untung lebih besar dan jauh lebih cepat Nah itu kalau misalnya Mas Bro beli saham gorengan kemungkinan keuntungannya jauh lebih cepat seperti itu ya dan lebih besar juga Nah tentu aja apa-apa yang apa namanya bisa dapat keuntungan besar dengan waktu singkat tentu juga jauh beresiko juga bisa rugi dalam waktu singkat dan besar juga ya namanya juga namanya investasi itu namanya high risk high return ya atau low risk low risk dan itu udah pasti balance Mas Bro udah pasti ngikutin semua instrumen investasi yang mempunyai kemungkinan potensi profit besar dengan cepat pasti juga mempunyai resiko untuk rugi besar dan cepat pula seperti itu Mas Bro ya kita akan contohin saham gorengan seperti ini ya kerugian saham gorengan namanya di sini selis ya selis ini adalah saham gorengan dan dia udah ARB dua kali apa tiga kali gitu berturut-turut guys jadi istilahnya ini adalah apa namanya dampak negatif dari saham gorengan itu tiba-tiba open market langsung ARB jadi kita mau jual pun enggak bisa mau jual pun enggak bisa itu resiko terbesar saham gorengan ya memang waktu itu selis juga ngasih keuntungan ke kita 18% dalam waktu singkat dalam waktu beberapa menit sekitar ya sejaman lah itu selis dari satu ya nyampe ke 18% dalam waktu sejam doang guys jadi cepat banget ngasih keuntungan dan cepat banget ngasih kerugian jadi kalau balik ke pertanyaan apa pilih mana ya beli saham gorengan atau saham blue chip bagi nyubi kalau menurut saya Mas Bro kalau masih nyubi itu malah justru agak hindari aja saham-saham yang sangat volatile seperti ini woi kenapa karena yang namanya nyubi itu masih istilahnya masih ngeraba kadang-kadang mau sel klirubai seperti itu ya belum terlalu terbiasa dengan sekuritas dan dia juga belum terlalu paham dengan emiten bahkan dia salah aja kadang-kadang salah boy kliru sel sel klirubai seperti itu ya kalau seperti itu sih mending hindari dulu saham-saham yang gerakannya sangat cepat seperti ini nah ini khusus untuk orang-orang yang istilahnya udah lama di bursa ya terus dia juga udah berpengalaman udah bertahun-tahun di bursa nah baru terjun ke saham gorengan justru malah kalau menurut saya Mas Bro kalau orang-orang yang nyubi itu beli dulu saham blue chip aja yang gerakannya agak sedikit lambat seperti itu nah itu Mas Bro masih bisa dikasih waktu buat mikir guys ini mau jual apa enggak ya mau jual apa enggak karena kalau nyubi itu biasanya gini guys kadang-kadang agak lambat mengambil keputusan jadi kebanyakan malah kejebak kalau beli saham gorengan udah beli naik Wah masih naik nggak ya masih naik nggak ini ya kira-kira ya Nah masih ditahan-tahan kan naik terus 3 persen 4 persen 5 persen 6 persen kita di dalam saham gorengan cepet banget wah ini pasti mau udah 7 persen pasti pengennya ke 10 persen gitu kan namanya nyubi greedy seperti itu sifat manusia kan greedy nah habis itu sampai 10% dibanting ARB malah rugi nah karena apa namanya apa namanya mengambil keputusannya masih agak lambat karena memang dia belum terbiasa atau baru di bursa Mas Bro jadi kalau untuk nyubi saran saya mendingan beli saham-saham blue chip tuh yang di LQ45 di kompas 100 belajar dulu situ men karena disitu gerakannya ya bisa aja dia turun air B tapi kan enggak langsung gas turunnya pelan-pelan gitu 1t2t2t kalau kayak gini kan putut open market aja ini langsung ARB kita enggak apa namanya dapat kesempatan buat keluar jadi blue chip dulu guys untuk apa namanya pemula nanti kalau udah mulai di blue chip lancar nggak clear lagi sell clear buy nah itu setelah itu baru kita coba saham gorengan yang bisa dapat keuntungan jauh lebih cepat daripada saham blue chip seperti itu Mas Bro mungkin apa namanya jawaban dari pertanyaan temen ini dan jawabannya seperti itu ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya guys selamat menikmati 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 selamat menikmati